Bagi kalian yang ingin melakukan investasi di dunia kripto setidaknya ada 7 tips yang akan saya sampaikan di kesempatan video kali ini Tips yang pertama yakni pastikan kalian memilih platform trading yang terpercaya dan telah mendapatkan izin dari badan pengawas perdagangan berjangka komoditi atau BAPETI ya Tujuannya tidak lain agar dana yang kita investasikan tersebut aman Dan kalian dapat menemukan aplikasi trading di Google Play Store ataupun di EPP Store ya Ada banyak banget aplikasi trading yang beredar mulai dari Tokocrypto, Crypto.com, Indodex, Binance, kemudian ada pintu, ada peluang dan sebagainya Tapi kalau misalnya kalian ingin menggunakan aplikasi trading yang saya gunakan Kalian bisa cek di deskripsi video ini dan gunakan tautan yang sudah saya sediakan di sana Tentunya ada keuntungannya ketika kalian menggunakan tautan tersebut Karena ada komisi setiap kali saya ataupun kalian melakukan trading di aplikasi tersebut ya Dan aplikasinya adalah Tokocrypto, Indodex, dan Pintu ya Pilih saja salah satunya Tips yang kedua adalah menentukan modal Nah bicara soal modal ini terkait dengan kondisi finansial masing-masing Namun saya sarankan ketika kalian ingin melakukan investasi di bidang kripto ini Pastikan untuk menggunakan uang dingin Artinya uang yang tidak digunakan dalam jangka waktu yang cukup dekat Jadi bisa gunakan uang cadangan ataupun uang tabungan dan sebagainya Artinya tidak mengganggu keperluan kalian ya Kemudian tips yang ketiga yakni menentukan koin kripto Nah saya sarankan ketika kalian ingin menentukan koin kripto pilihan Carilah koin kripto yang memiliki fundamental yang cukup bagus Artinya kalian perlu mengetahui apa tujuan koin kripto tersebut dibuat Apa saja proyek dari koin kripto tersebut Asal usulnya bagaimana Nah itu yang harus kalian cari terlebih dahulu sebelum melakukan investasi di dunia kripto Karena investasi di dunia kripto itu ada banyak banget loh koin kripto yang beredar di pasaran Jumlahnya bisa ribuan ya Ada yang ilegal dan ada juga yang legal Maka dari itu saya sarankan di awal tadi Harus memilih platform trading yang terpercaya dan telah mendapatkan izin dari Bapeti ya Agar tidak terjerumus dalam membeli koin kripto yang ilegal Efeknya ketika kita membeli koin kripto yang ilegal Ketika kita melakukan deposit, melakukan transaksi beli dan melakukan transaksi jual Eh tau-taunya koin kripto tersebut tidak dapat ditarik dananya Itu yang sangat bahaya sekali ya Nih saya sarankan juga khususnya bagi seorang pemula dan memiliki modal yang minim Katakanlah di bawah 5 jutaan Saya sarankan untuk membeli koin kripto yang nilainya kurang dari 50 ribu rupiah Agar profitnya nanti kerasa Tujuannya tidak lain adalah agar kita mendapatkan profit yang sebesar-besarnya Misalkan dalam jangka waktu berapa bulan ke depan, 1 tahun ke depan Ada mengalami peningkatan di atas 50% ataupun 100% dan sebagainya dari harga beli saat ini Kemudian tips yang keempat adalah sebelum membeli sebaiknya dilakukan analisa teknikal terlebih dahulu Dan perhatikan grafik teknikal dari koin kripto yang kalian pilih Apakah grafiknya cenderung mengalami penurunan misalnya setiap tahunnya atau setiap bulannya dan sebagainya Apakah memiliki atau memungkinkan bahwa koin kripto tersebut akan mengalami peningkatan seperti ini Atau cenderung mengalami penurunan dan mengalami penurunan kembali Jadi disarankan untuk melakukan analisa terlebih dahulu sebelum membeli koin kripto tersebut Dan ini ada kaitannya dengan fundamental dari koin kripto yang kita pilih Kemudian tips yang kelima yakni belilah koin kripto di harga yang terendah Jadi waktu yang tepat untuk membeli koin kripto adalah ketika market sedang mengalami beris atau penurunan Ini contoh momen yang kurang tepat untuk membeli koin kripto ya Contohnya adalah koin kripto susi pada Perbit Air Ini merupakan momen yang kurang tepat Jadi saya tidak menyarankan untuk membeli koin kripto ketika berada atau sedang mengalami kenaikan harga seperti ini Karena ada kemungkinan nanti dia akan mengalami titik terendah atau mengalami penurunan Nah waktu yang tepat untuk membeli koin kripto adalah belilah koin kripto pada saat harga terendah Atau market sedang mengalami penurunan Biasanya di aplikasi trading itu ada indikatornya berupa persentase Jadi ketika sedang mengalami penurunan atau persentasenya turun Itulah momen yang tepat untuk membeli koin kripto Kemudian tips yang keenam adalah atur durasi jangka waktu untuk melakukan investasi Biasanya kebanyakan orang untuk melakukan investasi minimal dalam jangka waktu 6 bulan atau dalam jangka waktu 1 tahun Jadi kalian bisa menentukan ingin melakukan trading ataupun ingin melakukan hold Hold ini adalah aktivitas ketika membeli koin kripto dan disimpan dalam jangka waktu yang lama Jadi ketika koin kripto tersebut mengalami peningkatan barulah dijual Contoh ya jadi koin kripto ada atau cardano pada saat ini ada di kisaran harga Rp34.400 Jadi karena kita niat untuk melakukan investasi dan kita membelinya Kemudian kita mengharapkan dalam jangka waktu rentang 1 tahun ke depan Kita berharap koin kripto ini menembus angka Rp100.000 ataupun Rp200.000 atau minimal Rp80.000 Jadi ketika kita membeli di harga Rp1.000.000 otomatis jika harganya naik menjadi Rp60.000 Nominal uang kita menjadi Rp2.000.000 karena ada kenaikan 100% ya Kemudian jika kalian ingin melakukan trading disarankan untuk mempelajari bagaimana cara melakukan atau menganalisa dari candlestick ya Jadi tanpa keahlian tersebut saya tidak menyarankan untuk melakukan aktivitas trading Karena resikonya bisa jadi lebih tinggi daripada kita melakukan investasi jangka panjang Dan tips yang terakhir adalah jual koin kripto yang telah dibeli di harga tertinggi Ini sudah saya sampaikan tadi ya pada poin nomor 5 Ketika kita membeli koin kripto di harga terendah Kita menginginkan profit ataupun keuntungan dari koin kripto tersebut Maka kita harus menjualnya di harga tertinggi Jadi ketika kita membelinya di harga Rp34.000 Kalau koin kripto ada ini menyentuh harga Rp60.000 Kalian bisa menentukan pilihan jual ataupun memilih untuk menahannya Hingga koin kripto tersebut menembus harga yang kalian inginkan Tapi kalau sudah tercapai ada baiknya dijual saja ya Mana tahu koin kripto tersebut akan mengalami penurunan Dijual sekian persen ataupun seluruhnya juga boleh tidak ada masalah Baiklah itulah beberapa tips yang telah saya sampaikan terkait cara investasi di dunia kripto Mudah-mudahan tips ini bisa bermanfaat bagi kalian semua ya Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya See you next, bye